Assalamu'alaikum, selamat datang kembali di Bigi Ferry Channel. Pada video kali ini saya akan mereview engine dari kendaraan Volvo Truck. Engine dengan model D11A370, dilengkapi dengan 6 silinder, turbo charge, intercooler, dan elektronik control system. Engine ini mempunyai fairing order atau urutan pembakaran yaitu 153624. Terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Oke guys, ini adalah informasi dari engine yang akan saya review. Di sini engine modelnya adalah D11A370, ECO1, atau setara dengan Euro 3 untuk emisi gas buangnya. Dengan maksimal torsi dari engine adalah 1780 Nm. Dengan rata-rata powernya adalah 273 kW atau setara dengan 370 HP. D11A370, untuk read powernya adalah 1.900 HP. D11A370, untuk engine displacement sebesar 10,84 L. Dan untuk exhaust brake, di sini menggunakan tipe VEB atau Volvo engine brake. Oke guys, berikut ini adalah alternator yang digunakan untuk charging system pada kelistrikan di kendaraan Volvo truck. Alternator ini mempunyai kapasitas tegangan sebesar 28V dan untuk arusnya sebesar 90A. Kemudian di bagian bawah dari alternator ada AC kompresor. Di sini menggunakan freon R134A dengan tipe piston pump. Alternator dan AC kompresor ini diputar oleh timing belt. Kemudian untuk menghubungkan timing belt, di sini ada tensioner pulley. Kemudian ini adalah vibration damper yang berfungsi untuk meredam getaran atau torsi yang dihasilkan oleh engine. Jadi vibration damper ini terhubung dengan crank shaft. Nah berikut adalah timing belt di bagian depan dari engine D11A370. Selanjutnya di sini ada engine control unit yang berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang akan diinjeksikan. Mengatur injection duration sebagai inputan sensor dan sebagai monitoring messenger atau diagnostic code. Kemudian di sini ada housing fuel filter. Ini adalah mine fuel filter. Dan yang di sampingnya itu adalah pre-fuel filter. Selanjutnya di sini ada air valve unit atau AFU yang digunakan untuk proses exhaust brake. Itu adalah solenoidnya. Selanjutnya di sini ada servo pump yang diputar melalui timing gear. Di bagian depan ini adalah steering pump. Dan yang di bagian belakang adalah fuel pump. Jadi kedua pompa ini dihubungkan secara tandem. Dan di bagian depannya ada gear yang diputar pada timing gear. Selanjutnya ini adalah air compressor. Berfungsi untuk mensupply udara pada kendaraan. Yang terutama digunakan untuk proses pengeriman. Dan ini adalah bagian dari block pada air compressor. Ini adalah bagian dari head air compressor. Selanjutnya ini adalah intik manipul. Udara yang masuk dari intercooler. Masuk ke intik manipul. Selanjutnya melewati intik valve dan masuk ke ruang bakar. Selanjutnya di bagian belakang adalah timing gear. Yang ini adalah cover timing gear. Bagian belakang dari engine. Di sini ada disklet atau kampas kopling. Untuk pembahasan secara lengkap tentang disklet atau kampas kopling. Ada di video di atas ini. Selanjutnya di bagian depan dari kampas kopling ini. Di sini ada flywheel yang terhubung dengan crank shaft. Di sini flywheel berfungsi untuk membaca RPM dari engine. Dan di samping itu digunakan untuk start awal atau saat starting. Kemudian di bagian sebelah kanan belakang dari engine. Di sini ada starting motor. Yang berfungsi untuk memutar crank shaft saat posisi start. Agar engine bisa hidup. Di bagian atas itu adalah solenoid untuk starting. Selanjutnya ini adalah exhaust pressure governor. Yang berfungsi untuk menahan gas buang saat kendaraan sedang operasi. Atau yang biasa disebut dengan exhaust brake. Ini adalah hosing untuk exhaust pressure governor. Kemudian ini adalah turbo charge. Yang berfungsi untuk memperbanyak jumlah udara yang masuk pada air intake system. Sebelah sini adalah sisi blower. Yang menghisap udara dari air filter atau air cleaner. Selanjutnya ini adalah exhaust manipul. Di sini dibagi dua sisi yaitu dari silinder 1, 2, 3 dan silinder 4, 5, 6. Selanjutnya ini adalah oli pelumasan pada turbo charge. Yang diambil dari oil filter housing. Nah ini adalah housing oil filter. Di sini ada tiga filter. Dan salah satunya adalah bypass filter. Ini adalah pipe atau pipa yang menuju ke intercooler. Kemudian di bagian depan. Di sini ada water pump. Yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin di coolant system. Di sini water pump diputar dengan menggunakan belt yang terhubung dengan puli pada crank shaft. Selanjutnya ini adalah thermostat yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin masuk ke radiator untuk didinginkan. Thermostat ini membuka pada temperatur 82 derajat celcius. Selanjutnya di bagian depan ada fan club. Fan club berfungsi untuk mendinginkan condensor. Mendinginkan udara yang ada pada intercooler. Intercooler dan mendinginkan air pendingin yang ada pada radiator. Selain itu cooling fan club ini berfungsi untuk mengontrol suhu pada engine dan pada AC di dalam kabin operator. Tipe dari cooling fan club ini adalah viscostate atau tipe kental yang menggunakan sejenis minyak atau silikon oil sebagai fluidanya dengan electrical control dari engine control unit untuk proses engine dan disengine. Oke guys sekian review engine D11A370 semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe like dan share video saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!